Tingginya kasus kekerasan pada anak di kota Depok membuat Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta kepada pemerintah untuk dilakukan evaluasi apakah Depok masih pantas menyandang kota layak anak. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menjelaskan kasus keserasan pada anak di kota Depok mencapai sekitar 2.700. Aris menilai pemerintah pusat harus segera melakukan evaluasi terhadap predikat Depok sebagai kota layak anak. Yang sampai hari ini saya tidak melihat bahwa kota Depok itu layak pada anak. Aris juga menuturkan Pemkot Depok belum tanggap dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan pada anak. Aris mencotokan saat bertemu dengan anak korban kekerasan seksual. Ia melihat Pemkot Depok tidak datang ke korban untuk meninjau kasus tersebut. Fakifatul Raman di Torosito, DikdaTV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengkritisi masalah pendidikan anak di kota Depok yang belum maksimal. Menurut Aris, rasarana dan perasaran pendidikan untuk mengembangkan bakat dan minat anak masih kurang. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengkritisi permasalahan pendidikan anak di kota Depok yang belum maksimal. Aris mengatakan sarana dan perasarana pendidikan untuk mengembangkan bakat dan minat anak serta pendidikan usia dini atau paut masih sangat kurang dan dapat dihitung. Lalu sarana dan perasarana untuk kegiatan-kegiatan anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya juga sangat-sangat minimal. Lalu kemudian juga sebagai bagian tanggung jawab dari kota Depok terhadap penelenggaraan hak atas pendidikan dimulai dari paut itu juga kosong. Sebagai warga Depok, Aris mengungkapkan di tempat tinggalnya di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, pendidikan usia dini atau paut masih dapat dihitung. Padahal paut merupakan sarana anak untuk mengembangkan minat dan bakat. Aris pun mengaku ragu apakah Depok masih pantas menyandang predikat kota ramah anak. Aris juga menghimbau kepada pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi predikat kota layak anak pada Depok. Di Torosito, Fakifatuh Rohman, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta.